Intro Halo selamat malam posisi dan sikap presiden tengah disorot terkait 3 hal yang menjadi perhatian publik yaitu seleksi calon pimpinan KPK, eskalasi konflik di Papua dan tentu saja gosi politik, rencana kocok ulang kabinet baru malam hari ini kami akan ulas dengan para jurnalis senior yang hari ini mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi kami akan hadirkan diskusinya malam hari ini bersama saya Budi Adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi Indonesia dalam layar demokrasi Intro Tentu saja yang paling baru adalah 10 nama pansel KPK yang diserahkan kepada Presiden Pansel calon pimpinan KPK Senin kemarin mengumumkan 10 nama terpilih untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Parlemen Berikut ini 10 nama dan komposisi profesinya 1. Alexander Marwata 2. Firli Bahuri 3. Pinyoman Wara 4. Johannes Tanat 5. Lili Pintauli Sirgar 6. Lutfi Kajayadi 7. Nawawi Pamolango 8. Nurul Gufron 9. Robi Arya 10. Sigit Danang Joyo Komposisi profesi 1 orang KPK 1 orang polisi 1 jaksa 1 auditor 1 advokat 2 dosen 1 hakim 2 PNS Sebelumnya Presiden Jokowi menerima panitia seleksi calon pimpinan KPK di Istana Merdeka Pada Senin sore Pansel menyerahkan 10 nama hasil tahapan seleksi Presiden mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai nama-nama yang diserahkan Pansel KPK dan tidak tergesa-gesa dalam proses seleksi Setelah Pansel capim KPK menyerahkan 10 nama kepada Presiden Selanjutnya Presiden menyerahkan 10 nama itu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR DPR kemudian memilih 5 orang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan KPK periode berikut DPR kemudian memilih 5 orang yang selanjutnya ditetapkan oleh Pansel Untuk bisa dijadikan keadatan-keadatan Untuk melancang mengkoneksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel Dan kita harapkan saya kira kita akan juga tidak tergesa-gesa Yang paling penting menurut saya apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu Betul-betul nama-nama itu Sementara itu kritikan dras datang dari kelompok masyarakat sipil anti korupsi Terkait 10 nama calon pimpinan KPK yang dihasilkan oleh Pansel Menurut peneliti ICW Panitia seleksi tidak mempertimbangkan banyak hal negatif Yang disorot publik seperti rekam jejak dan pelaporan LHKPN Kita sebenarnya sudah melihat 20 nama yang sudah diungkap oleh Pansel pimpinan KPK ini Dan faktanya kita masih melihat ada beberapa nama yang mempunyai catatan di masa lalu Dan selain dari itu yang poin pentingnya adalah Kita tidak melihat isu integritas menjadi poin utama saat Pansel memulai seleksi pimpinan KPK Misalnya beberapa figur yang tergabung dalam 20 nama Pansel ini Ada yang diduga pernah melanggar kode etik di lembaga sebelumnya Selain dari itu dalam beberapa pemberitaan Salah satu figur yang tergabung dalam 20 nama ini Ada juga yang diduga pernah melakukan intimidasi terhadap salah seorang pegawai KPK Lain hal dari itu yang tadi soal integritas LHKPN dan lain-lain Itu kita rasa tidak terlalu diakomodir oleh Pansel pimpinan KPK saat ini Pertanyaannya lebih jauh adalah bagaimana sudah penelusuran yang dilakukan oleh Pansel Kenapa sampai di 20 nama ini masih ada nama-nama yang mungkin Sering kali koalisi masyarakat sipil ungkapkan di publik Apakah sudah di cross-check kembali? Dan kita juga harus memahami bahwa Pansel ini adalah bentukan dari Presiden Jokowi Dodo Apakah sebenarnya 20 nama ini Presiden sudah sependapat? Presiden Jokowi ini yang paling baru ya telah menyetujui 10 nama hasil seleksi Pansel calon pimpinan KPK Presiden kini tengah menunggu surat resmi dari panitia seleksi Dalam diskusi bersama forum Pemret di Istana Kepresidenan hari ini Presiden mengaku akan objektif dalam proses penentuan calon pimpinan KPK Presiden juga menyebut dirinya memiliki sumber informasi soal Pansel dari intelijen Presiden menyadari ada sejumlah nama yang masih direspon negatif oleh publik Namun hal itu sudah diverifikasi langsung oleh Presiden melalui intelijen ya Yang membuat beritanya agak ketawa ya Baik dari kepolisian ataupun kejaksaan Jokowi akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan DPR ke DPR dalam 14 hari ke depan Setelah menerima surat resmi dari panitia seleksi Ini berita yang dibuat hasil korespondensi pemimpin redaksi detik.com Alvito Dinova Gentings dengan Presiden Jokowi hari ini Ini menarik nih Karena hari ini pemret-pemret baru bertemu dengan Presiden Tentu saja ada diskusi, ada diskursus disana yang mungkin publik belum ketahui Pertanyaan yang paling prinsipil Bagaimana kita membaca panggung depan dan panggung belakang Jokowi Dalam melihat tiga topik utama yang tadi saya sudah sebutkan beberapa waktu belakang ini Kita akan berbincang dengan dua jurnalis senior yang baru saja bertukar pikiran Dengan Presiden Jokowi tentang isu-isu terkini Langsung dibantau oleh Mas Buset Jadi gak bertukar pikiran apakah monolog atau ada diskusi tadi Ada Mas Budi Setiakso pemimpin redaksi Koran Tempo Terima kasih Mas Budi sudah datang Ini nama-namanya sama cuman dia lebih beruntung daripada saya hidupnya Lebih duluan lahir ya Lebih duluan lahir Kemudian ini yang tadi bertanggung jawab terkait dengan tulisan tadi Apakah kalau salah atau bener beliau yang bertanggung jawab Ada pemimpin redaksi detik.com Bang Alvito Dino Fagintis Bang Vito terima kasih Sudah datang Saya mau ke Bang Vito dulu yang harus bertanggung jawab ini kan Yang pertama Bang Vito katanya Kalau ada yang keliru saya koreksi Bang Vito katanya tadi saya mau konfirmasi Katanya duduknya agak lebih dekat Paling dekat dengan Presiden tadi Kalau lebih dekat Mas Budi yang lebih dekat Mas Budi yang lebih dekat Soal kursi ya Soal kursi Soal kursi Berarti pandangan mata lebih dekat Mas Budi ya Langsung ke kami Bang Vito di depannya berarti Ini berarti kan interaksinya ada nih Sampai akhirnya bisa memastikan Bahwa Presiden itu setuju Tapi yang hanya camin KPK itu beliau Makanya Tapi Anda yang menulis berita Jadi saya mau konfirmasi ke Anda Betul Bang Vito Informasinya bahwa Presiden memastikan Tidak akan mengutik-mutik Sepuluh nama dari pansel Yang tentu saja disoknoti oleh publik Bahasanya tidak begitu Budi Nah bahasanya adalah bahwa Yang pertama kan sudah disampaikan juga oleh CNN Indonesia tadi Panitia Seleksi melaporkan Hasil kerja mereka Terangkumlah sepuluh nama Sepuluh nama itu kan Bagian dari sosialisasi Bukan sosialisasi Informasi kepada Presiden Dan setelah menerima itu Presiden mengatakan kepada kita tadi Bahwa kita Nama-nama itu Oke Dan Mungkin masih ada Pro kontra di masyarakat Tapi yang jelas Pak Presiden firm Dengan sumber-sumber yang dia miliki Karena bahasanya sangat letterlock tadi Intel-Intelnya Tapi yang dimaksudkan Dia punya jejaring informasi yang sangat Dimana orang Indonesia mana lagi Yang punya jejaring yang sangat lengkap Dengan infrastruktur dan suprastrukturnya Selain Presiden Ibarat Intel pun sah-sah saja Presiden Mendapatkan informasi dari Intel Anda gak perlu takut Biar gampang Biar gampang Nomenklaturnya ya Nah Dikatakan seperti itu Jadi Ya kita berdebat tentang Bukan berdebat ya Berdiskusi sih Tidak lebih jauh lagi bicara soal Nama-pernama Yang tidak disebutkan disitu Tapi Disebutkan juga Di dalam diskusi kita Di off the record Bahwa Sudah terverifikasi Dan itu sudah oke Terverifikasi itu catatan buruknya Terverifikasi atau catatan buruknya Ternyata Tidak betul Sehingga terverifikasi Bersih dan baik gitu Ya oke lah oke Ya Bahasa yang saya pakai adalah oke gitu ya Karena saya agak lupa Kalau misalnya Saya mengulang verbatim Agak lupa mungkin Mas Budi nanti akan menambahkan Tapi yang jelas Pak Presiden menggarisbawahi Itu baru bisa Diajukan Baru bisa diajukan Kalau sudah ada suratnya Ke Apa namanya Dari pansel Ke Presiden Dan kemudian Presiden Akan meneruskan ke DPR Dalam kurun waktu 14 hari maksimal Setelah surat itu disampaikan Dalam proses Mungkin masih bisa berproses Bisa saja Kita gak pernah tahu Kan waktunya masih Masih ada gitu Plus 14 hari gitu kan Kapan akan disampaikan surat itu Dan plus 14 hari Dari Istana Ke Senayan Tapi yang jelas 10 nama itu oke Kira-kira gitu ya Mas ya tadi 10 nama itu oke Sudah-sudah terverifikasi Lewat intel-intel Mas Busat gimana Oke jadi Ini panggung yang terlalu terhormat Untuk menceritakan Peristiwa yang tadi Saya tidak akan masuk ke situ Artinya itu sebuah pertemuan Biasa aja gitu Ada off the record Ada on the record Tapi Tadinya saya berpikir Saya berharap Bukan berpikir Akan menemukan sebuah Kejutan-kejutan Kenapa? Karena Kalau kita bicara soal Panitia seleksi KPK Ini kan sebuah isu yang sangat penting Sangat Strategik Untuk membawa Indonesia itu Mau ke arah mana sih? Mau bebas korupsi atau tidak? Kita tahu hampir setiap minggu Ada bupati yang ditangkap Gubernur yang diperiksa Menteri Menteri yang disebut-sebut Menjadi saksi dan seterusnya Artinya korupsi ini sebuah penyakit yang luar biasa Dan penanganannya pun tidak boleh yang normatif Yang hanya serahkan pada pansel Pansel ini sebuah organ yang dipentuk sendiri oleh Pak-Pak Presiden Jadi Saya tadinya berharap Oke saya akan koreksi dengan mendengar Masukan-masukan publik gitu kan Betul ada serah 20 hari ini Kemarin ada 10 Memang ada beberapa orang yang Menjadi sorotan koalisi anti korupsi itu Ada yang tidak lolos gitu Ditangkap tidak oleh Presiden? Tapi ada satu atau dua yang masih masuk Itu akan artinya Dulu di awal dengan Sangat heroik mengatakan Tolong publik memberi masukan kepada kami Tolong apapun informasi disampaikan Media sudah hampir setiap hari menyampaikan informasi Tapi toh masuk juga gitu Dan kalau kita lihat kan itu Selain media juga ada KPK dan lembaga-lembaga yang memberi catatan khusus kepada beberapa nama Dari 10 nama ini masih ada beberapa Jadi kalau Enggak bahkan KPK secara organisasi sudah memberi catatan ya Kalau pelanggaran sedang itu di bold gitu di daftarnya Kalau pelanggaran berat itu di beri tanda merah Pelanggaran berat itu yang misalnya mungkin menerima gratifikasi Atau kekayaannya mencurigakan gitu Itu ada boldnya Tapi saya kira ada satu atau dua orang yang masih tetap masuk Artinya Anda ketahui nama-namanya tapi memang tidak bisa dibuka di publik Tapi Presiden tahu ya catatan-catatan itu Saya kira tahu karena laporan dari KPK dan sepertusnya itu langsung disampaikan Tapi Anda punya kesimpulannya sama nggak dengan Bang Vito? Bahwa Presiden secara general Saya pikir sudah Makanya saya tadi menyebut Saya tadinya berharap ada kejutan Tapi ya sudah 10 itu kayaknya akan diteruskan aja kepada DPR Karena dengan saya sudah mengecek kesana kemarin Dan ada yang benar ada yang tidak Dan kita jangan memakai kacamata sendiri-sendiri Ini standarnya objektif Jadi kita pasti akan menangkap hal yang sama 10 itu nanti akan dilanjutkan Tapi sekali lagi begini Di era politik yang terkejut-kejut ya Era politik terkejut-kejut itu Even hitungan jam saja masih ada Mungkin bisa saja berubah Kita nggak pernah tahu kan Selama itu belum diserahkan surat itu kepada DPR Bisa saja Makanya sudah pakai baju putih saja bisa langsung pulang kembali Itu aneh yang katakan Tapi itu kan kabinet Rasanya kalau ini pansel yang sudah diumumkan namanya Kemudian publik ada 3 pertanyaan besar Apakah dengan Presiden mengafirmasi 10 nama ini Apakah Presiden memang setuju dengan 10 nama ini pertama Ataukah Presiden tidak mau mencoreng pansel Yang dia bentuk sendiri atas mandat kepercayaan dia Atau memang sebenarnya Presiden juga punya Atau mendapatkan tekanan lain Dari infrastruktur atau suprastruktur lain di luar Presiden Dijawabnya nanti Dijawabnya nanti deh Ini kebiasaan Moderaturnya siapa? Akan kembali deh Oh ya nggak tahu waktunya Soalnya tonnya gitu Kayaknya pasti kami akan kembali sesaat lagi Teaser gitu ya Kita masih bicara mengenai panggung depan Panggung belakang Jokowi Dalam respon melihat calon pimpinan KPK Mas Budi Setiaso tadi mengatakan agak upset wajahnya Melihat konteks ini Karena tidak ada kejutan Katanya kejutannya bahwa ini Sepuluh nama ini sudah dikunci rapat oleh Presiden Kabarnya akan langsung digelondongkan ke Parlemen Tapi pertanyaan saya ke Bang Vito tadi Ada tiga Pemikiran publik Atau paling tidak pemikiran saya gitu Yang membuat Presiden akhir menggelondongkan sepuluh nama ini Apakah Presiden Saya juga lupa tadi pertanyaan saya Karena Abang potong gitu ya Tekanan Karena tekanan dari luar kah? Atau karena memang dia tidak mau Menghancurkan kredibilitas Pansel yang memang dia sudah pilih Atau satu lagi memang dia rasa Memang tidak masalah nama-nama ini Yang bisa menjawab itu pasti Pak Jokowi Bacaan Anda Anda tentu saja Saya undang sini untuk membaca Barangkali Pak Jokowi Mau menempatkan posisi Sebagai mendengarkan ke semua pihak Bahwa jangan ada Ini saya menangkap Apa namanya menangkap pesan itu Pak Jokowi tidak mau Kesannya seolah-olah Hanya satu sisi saja Satu arah suara saja yang Yang benar Ya ini kan Ini kan selalu ada di dunia ini Kan selalu ada pro dan kontra Pasti itu saja gitu Nah keputusan akhir ada di dia Ketika dia melihat sepuluh itu Dia oke Dengan upaya yang sudah dilakukan sebelumnya Seperti dia bilang verifikasi Bahwa itu ada tekanan Bahwa kemungkinan itu Tidak mau mencederai Apa yang sudah dia Gariskan lewat Pansel apa segelanya mungkin saja terjadi Tapi ton itu saya bacanya begitu Mas Budi gimana Ada dari tiga faktor itu Atau itu gak masuk variable sama sekali Gini saya gak membaca Hal lain tapi saya membaca pernyataan Kemarin setelah menerima pansel itu Kan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan Kita tidak perlu terburu-buru Kita tidak perlu tergesa-gesa Yang penting nanti yang saya ajukan Adalah nama-nama yang sudah terpercaya Dan saya menerima Saya mengharapkan masukan dari publik Masyarakat untuk Mengoreksi apa sih pansel gitu Nah kalau dengan statement yang Secara lugas disampaikan oleh Pak Presiden Saya tadi Bukan tanda berdasar Kalau saya berharap Ada kejutan dari pertemuan tadi siang gitu Artinya Oh saya menerima masukan ini Oke karena pansel yang membentuk saya Saya akan ambil yang Di luar 10 itu Tapi Saya Mungkin gak tau Mas Budi Saya rasa pansel yang membuatkan Pak Jokowi Artinya masih walauh milih ayah Itu sebenarnya organ saja Yang Yang membentuk Pak Jokowi Yang Presiden ya Kemudian nanti Memang di dalam undang-undang kan Pansel Kemudian nanti akan diajukan Dua kali dari jumlah kebutuhan ya Karena lima ya Jadi sepuluh Sudah daftar cadangan juga Mestinya dari 20 itu Yang cukup bernafid Cukup Kredibel Track recordnya gak bermasalah Itu resikonya jadi lebih kecil Untuk gerakan anti korupsi gitu Kalau Memilih yang abu-abu Itu Saya pikir Membuat Apa namanya Kemungkinan kita menemukan Sebuah tim Bimbing-bimbing KPK Yang kuat Yang independen Itu menjadi Kecil gitu Nah Apakah ini Buah tekanan Atau Saya tentu saja Tidak bisa melihat Kalau kita lihat proses Yang di Pansel Saya kira ada juga Beberapa politik akomodatif ya Mungkin mereka akan Memberi tempat kepada Kejaksaan Memberi tempat kepada Polisi Dan Jadi kalau menurut saya Itu akomodatif Padahal menurut Undang-undang Gak ada kewajiban Untuk menempatkan Polisi atau kejaksaan Di Pemimpinan KPK Jadi pengambilan keputusannya Agak politis Agak politis Jadi ada semacam Akomodatif Apalagi kalau Ada satu orang yang Ya untungnya Gugur di tahap ke-20 Masuk Itu artinya Ada politik akomodatif lagi Yang Dalam satu institusi Anda silahkan Simbukan sendiri Apa dan bagaimana Yang suka baca koran Paham Jadi Politik akomodatif Itu rasanya Akan Menurut saya Cukup membahayakan Masa depan KPK Politik akomodatif Di sini Banyak gini Bang Vito Ini kan KPK ini penting sekali Penting sekali Dampaknya terutama Bagi para elit Karena mereka yang mengawasi Para elit dalam Berkuasa Banyak yang mengatakan Bahwa tidak hanya Politik akomodasi Antara institusi Pendagang hukum Supaya lebih harmoni Ada makanya Kemudian ada Apa namanya Anggotanya di situ Tapi ada juga Proksi-proksi Di sini katanya Orang titipan Orangnya saya Supaya mengamankan ini Supaya mengamankan itu Itu tercermin gak Dari hulu ke hilir Hulunya itu Dari penentuan Panitia seleksi Dari proses Seleksinya Sampai Sepuluh nama Yang menjadi output Terakhir sebelum Nanti digelondongkan ke DPR Anda membaca Mencium aroma-aroma Saya rasa Saya tidak tertarik Untuk masuk ke Apa namanya Pancingan itu Tapi beginilah Apa yang terjadi Sekarang ini kan Dalam periode sebelumnya Ini juga terjadi Nama-nama yang Akhirnya masuk Menjadi pimpinan KPK Itu juga Mendapat protes Yang sangat keras Pada akhirnya Itu tetap berjalan Artinya kan Ini kan pada akhirnya Kembali kepada Proses politik Yang berjalan Dan hari ini Pak Jokowi Mengatakan bahwa Sepuluh nama itu Dia oke Nah Yang menarik juga Yang disampaikan Barangkali adalah Penekanan Pak Jokowi Lagi bahwa Gak cukup Kita hanya sekedar Apa namanya Menghitung Berapa tahanan Yang sudah kita kumpulkan Dalam proses OTT Itu dalam pidato Kedegaraan OTT Yang dia inginkan adalah Bagaimana KPK Juga bisa mengawal Good corporate governance Yang sudah ditetapkan Pencegahan intinya Ya ya Itu agak Menurut saya sih Agak bisa diberdebat Begini Betul pencegahan itu Penting Sangat penting Dan KPK Memang harus Memperkuat Disitu Tapi Kalau melihat tadi Penyakit Kita yang sudah Sangat kronis Itu Menurut saya Ya terapinya Penindakan Justru itu Yang penting Tapi rasanya Mungkin Pendapat ini Tidak cukup populer Di pemerintah Listriknya Sudah Untuk mengejutkan Sudah hampir 35 ribu megawatt Besar sekali Bahkan Menteri Ketua Umum Partai Biasaan Presiden Semua pernah masuk Penjara Penjara Jadi itu pun Tidak membuat Orang jerak Oh tetap saja Ngambil Yang dia bisa Tapi Pencegahan Iya Tapi Jangan dilupakan Soal hulu kehilir Tadi yang saya tanya Ke Bang Vito Anda punya catatan Dari panselnya Dari proses pengujiannya Ini kan banyak orang Pihak mungkin Yang ingin mencoba Mengintrusi Apa namanya Proses ini Dari awal Tempo cukup kritis Terhadap Penyusunan pansel Kalau Memang Usulan-usulan Masyarakat Anti korupsi itu Ada beberapa Gak ada Sama sekali Yang masuk Di dalam Pansel Ini dari panselnya dulu ya Dari pansel Jadi Justru kalau Saya menguntip Beberapa Kritik gitu ya Ini Pansel yang rasa Truno Joyo gitu Karena ada beberapa Yang dekat dengan Ini catatan koalisi juga kan Ada Potensi Konflik of interest Karena ada Bisa dibaca di semua media Ada kedekatan dengan Mungkin Ya Kapoli lah Saf ahli Ada yang Saf khusus Ada yang Sering menjadi Saksi Tapi kan sudah dibantah Sudah dibantah Cuma narasumber Yang sekali-sekali Tapi Apa namanya Itu kan kritik Sebagian Koalisi yang Anti korupsi gitu Jadi Tapi Tapi begini ya Tapi dengan keraguan itu Artinya begini Kalau kita ingat dulu Berapa sembilan Serikandi ya Waktu itu ya Oh iya Lima tahun lalu Itu kan Itu kan kayak Dream team lah Gitu kan Pada akhirnya kan Outputnya juga Orang kritik juga Kenapa si ini masuk Kenapa si ini masuk Ya Kabar orang ini Orangnya siapa Kabar orang ini Titik-titik siapa Tapi saya kira Serikandi itu pun Kan sebetulnya itu Lebih gimmick kan Ngapain harus Buka Perempuan semua Bukan soal gender Show Jadi Keberpihakan kepada Gender gitu ya Tapi Apakah itu Substansi apa enggak Se ekstrim itu Atau enggak Itu ya Saya kira Oke Makas Budi Dengan keraguan besar Dari koalisi masyarakat Sipir Misalnya koalisi Anti korupsi Sebenarnya komposisi pansel itu Membuat Sebagian orang yang Tadinya mau maju Jadi mereka jadi Berpikir ulang Siapa contohnya Mungkin Saya terbuka Tapi Saya sudah menemukan Beberapa ya Karena Ngapain saya harus Masuk ke dalam Pansel yang Sudah tahu Hasilnya akan Memberi akomodasi Akomodasi kepada Kelompok tentu Kan dari awal Harus ada wakil polisi Harus ada wakil Dan Ditekankan Bahkan ada salah satu Calon yang mengatakan Nanti kalau Saya jadi pemimpin KPK Dan ini masuk 10 besar Saya akan Membuat KPK Tidak bisa menyentuh Kasus-kasus korupsi Di polisi Dan kejaksaan Ada seperti itu Dan 10 Dan itu bagian Dan 10 Ini Ini kan berarti Visinya Agak Di Catatan lain Mas Budi Atau Bang Vito Terkait dengan 10 nama Tadi ada Ada yang secara jelas Terlek bilang seperti itu Ada catatan-catatan lain Kan memang rekam jejak Dan apa namanya Kualifikasi itu penting sekali Detik melihat Atau tempo melihat itu Yang kita tertarik itu Masuknya akademisi Artinya kan Yang kita hadapi Ini kan bukan hanya Sekedar textbook Tanpa berusaha Tanpa berniat Untuk mendiskreditkan Akademisi Tapi artinya kan Ya ini kan Different playing field Sampai sejauh mana Kompetensi Kalau integritas Barangkali bisa teruji Kredibilitas Bisa dipertanyakan Karena apakah Tahu itu seperti apa Karena selama ini kan Adanya di kampus Betul Kalau media masa Dan koalisi masyarakat sipil Sudah teriak-teriak lama Dan awal sekali KPK ini sebuah organisasi Yang tidak bisa bekerja itu Sebagai birokrat Ini adalah campuran Antara pergerakan Perjuangan Melawan korupsi Dan ya ketepatan Bertindak gitu Jadi Orang-orang yang Tidak punya jiwa itu Ya Rasanya gak cocok Untuk masuk ke situ gitu Jadi Harus orang yang Integritasnya tinggi Kemudian kredibel Independent gitu Itu Tapi itu Kalau kata Pansal kan Kalau mau cari Eh kata Pak Pak Modoko Kalau mau cari yang semurah Di surga aja Kita belum pernah tahu Kita gak tahu Tapi kalau kita melihat Anda membaca dari hulu ke hilir Gestur Kemudian Pernyataan politik Bahkan sampai ke polusinya Anda lihat Presiden cukup concern gak sih Untuk masalah Korupsi ini Atau Anda lihat Presiden Menomor tiga Menomor empat Atau menomor tujuh kan gitu Seperti bintang gitu Dalam diskusi sih Tadi concern ya Dia sampai Mengatakan bahwa Pernah membentak Apa namanya Delegasi asing Yang mempertanyakan Kok gini-gini aja Ini pemberantasan korupsi Di Indonesia Dia bilang Kita udah banyak lah Artinya udah dihitung tuh Yang DPR ada Apa namanya Hakim ada Jaksa ada Polisi ada Bupati Kepala daerah Sebagainya Sebenarnya concernnya ada Tapi seberapa Intensitasnya Begitu ya Karena kan Kita lihat Tanpa berusaha Untuk Menilai Menjudge KPK pernah ada Di masa yang Dimana tuh Kita benar-benar Concern gitu Concern tuh ragu Atau Concern Artinya Wah ini KPK Jalannya seperti apa Segala macem gitu Itu terbukti dari Ini gampang lah Ngukurnya Hasil Kepemirsaan aja Rating Terus mungkin Oplah Atau Apa namanya Atau traffic Di online Begitu Sekarang ini Orang ditangkap Itu biasa-biasa aja Hal yang biasa gitu Karena Ya mungkin Orang juga udah Terlalu sering Itu terjadi juga Itu sangat bisa Terkontifikasi Bagian perhatian publik Agak turun Untuk sius Antikorofi Concernya Menurut saya sih Tetap ada Tapi ya Itu kembali lagi Tercermin dengan Keputusan Dipilihnya 10 nama Pendetapan Pansel sebelumnya Mas Buset Setuju dengan Bang Vito Atau berbeda Ya Untuk hal Keseriusan Presiden Dan Perhatian Presiden Dan Kualifikasi Presiden Dalam mengurus Problem korupsi Mungkin kita Ngukur dari pidato ya Saya pidato kan Tidak cukup Kata Anti korupsi Dan Hak asasi manusia Lebih Sedikit lah Daripada Mungkin Pertumbuhan Pertumbuhan Infrastruktur Sumber daya manusia Sementara ini Isu yang Memang ini abstrak Tapi sebenarnya kan Justru disitu Dia akan Menentukan apakah Pembangunan yang Menjadi Heavy-nya Pak Jokowi Ini nanti akan Betul-betul dikenang Sebagai Hanya monumen rapuh Atau Atau ini sebuah Monumen yang kukuh Karena dipangun Dengan sistem Dan kemudian Transparasi Konferensi Yang memang cukup Kuat Kalau korupsinya Lemah Kalau KPK-nya Lemah Saya kira ini Akan menjadi Mertusuar yang Rapuh Karena dibangun Dari korupsi Tapi gini Mungkin Dari statement Serius Tapi Rasanya Pak Jokowi Akan lebih Concern pada Pencegahan Nah padahal Saya bilang tadi Pencegahan penting Tapi Jangan dilapikan Penindakan Ada simbolnya sendiri lah Pandangan Tapi artinya Kalau saya Saya melihat Bahwa Di era Politik yang Terkejut-kejut Ini Sky is the limit Artinya Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Hari ini Kita bandingkan Dengan isi Media lah Mostly Media itu kan Agak Pesimis Dengan Dengan terpilihnya Sepuluh nama Proses yang dilalui Apakah ini Kemudian akan menjadi Pertimbangan Pak Jokowi Karena Durasi masih ada nih Jangankan Hitungan hari Hitungan jam saja Mungkin saja Masih mungkin Tidak ada Mekanisme politik Untuk merubah Dengan ekstrim Merubah setengah Hasil pansel Yang jelas kan Suratnya belum datang Surat resminya Belum muncul Belum diserahkan Jadi kemarin itu Baru laporan lisan Suratnya Belum diserahkan Apakah ini Kemudian juga Bagian dari Pak Jokowi Untuk mengukur Menguji Sampai pikirnya Oh yaudah Kondisinya Enggak ideal Kembali ke statement Yang kemarin kan Masih Minta Masukkan masyarakat Masukkan publik Meskipun agak Berbeda dengan yang tadi Yang sepertinya Sudah oke Kembali dengan Pertemuan tadi Ini pertanyaan terakhir saya Untuk segmen ini Kita akan beralih Ke isu lain Di segmen berikutnya Anda lihat Akan ada kejutan Atau perasaan Mas Budi ini Akan kembali Tertempa Kekecewaan mungkin ya 14 hari ke depan Saya kira 10 nama itu Sudah akan maju Akan diajukan ke DPR Oke Bang Vitu Mungkin masih bisa berubah Kalau saya ya Mungkin masih bisa berubah Jadi Anda harus Nulis lagi itu ya Revisi dari itu Ini harapannya Tinggi ya mas Tidak hanya masalah KPK Yang tadi dibicarakan Dalam perbincangan Dengan para pembrat Kita juga pengen tahu Pangung depan Dan pangung belakang Presiden tentang Isu Papua ini Juga jadi perhatian publik Belakangan ini Apa sih yang terjadi Siapa sih Penunggang-penunggang Jahat Bengis Di belakang kerusuhan ini Kita akan bahas itu saja Kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton